Nih, 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 kayak gini nih. Udah di jalan raya gak pake helm pula. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak kecil mengendarai sepeda listrik dan sepeda motor kerap terjadi. Nah yang parahnya gini nih, si orang tua ngelepasin aja anak-anaknya di jalan raya ini ya, pake sepeda listriknya itu, terus tiba-tiba ketabrak. Nah yang disalahin sih pengantara lain, padahal si orang tuanya harus instrofeksi diri juga. Kenapa dia ngelepasin anak di jalan raya gitu. Nanti tiba-tiba kalian ditabrak di jalan, terus yang nabrak kabur. Nah gimana tuh? Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Halo-halo guys, kembali lagi bersama gue Inul Motovlog nih guys. Yeay, akhirnya bisa ngonten lagi nih. Sembari jalan pagi. Kali ini kita naik MT25 guys. Motor beatnya kita tinggalkan dahulu. Dan kita kali ini pake satu kamera aja ya. Jadi, pagi ini sembari penangkat kerja, gue ambil juga kesempatan buat nge-vlog. Karena cuacanya juga cerah nih. Cerah, 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 cerah guys. Cerah sekali nih guys, cuacana pagi hari ini. Dan sejuk. Mudah-mudahan gak terlalu panas yang harinya. Karena udah seminggu, dua mingguan ini. Ya Allah, panas banget nih Pak Riaman. Ya, tiap malam itu kalau tidurnya pasti buka baju dan tidur di lantai. Nanti udah baru tengah malamnya baru pindah ke kasur. Serius, panas banget nih cuacanya di Pak Riaman akhir-akhir ini. Karena gue itu orang gunung. Terus berantau ke daerah pesisir. Jadi, bakal kerasa banget dan kentara banget itu panasnya. Apakah di tempat teman-teman juga ngerasakan hal itu? Merasakan panas yang luar biasa? Terutama teman-teman yang tinggal di pesisir Barat Sumatera ya. Apakah ada perubahan udara dan suhu dari sebelum-sebelumnya itu? Tiba-tiba panas aja gitu. Wah, kena lampu merah nih. Kalau lampu merah ini sebenarnya gak enak ngobrol. Gak enak cerita, takut kedengaran sama orang lain. Kerasa aneh aja sama orang lain. Kira gue ngomong-ngomong sendiri kayak orang gila gitu kan. Sebenarnya hal-hal yang begini itu udah gak gue ambil pusing sebenarnya. Tapi di daerah Pariaman ini masih awam. Masih tabu sama beberapa orang. Ngeliat pengendara, naik motor, terus ada kotak sabun di depan kayak gini tuh. Mereka merasa ini orang datang dari planet mana ya gitu. Tapi enaknya sembari menuju tempat kerja. Enaknya itu kita ngobrolin sesuatu gitu ya guys ya. Enaknya ngobrolin apa ya? Kemarin itu gue sempat di Instagram. Ada beberapa orang yang tag gue tentang sepeda listrik yang dipakai di jalan raya gitu guys. Nah itu tuh. Kita enak juga kita bahas topiknya kali ini ya. Sembari menuju tempat kerja. Nah sekarang itu gue gak tau ya di daerah lain atau di sumber saja. Tapi kayaknya daerah lain gue gak ngerasakan hal itu. Akhir-akhir ini kan banyak banget tuh sepeda-sepeda listrik yang digunain di jalan raya. Nah kalau menurut gue itu sepeda listrik-sepeda listrik yang digunakan oleh rang rata-rata pemakaian adalah anak-anak di bawah umur. Sebaiknya itu diawasi sama orang tuanya. Karena itu sangat berbahaya guys. Anak-anak yang di bawah umur itu, mereka itu belum bisa mengambil atau berpikir cepat di jalan raya. Karena jalan raya ini sifatnya dinamis banget ya. Jadi segala hal itu akan berlaku tiba-tiba disini kejadiannya. Jadi si anak-anak akan belum siap untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Rata-rata kalau di jalan raya itu pikirannya itu kita harus cepat. Gak bisa mikirnya itu lama, lola gitu. Sedangkan kalau anak-anak di bawah umur itu mereka masih belum bisa melakukan tindakan-tindakan dan berpikir secara cepat di jalan raya. Dan itu bisa berbahaya bagi mereka dan bisa berbahaya bagi pengendara lain. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak kecil mengendarai sepeda listrik dan sepeda motor kerap terjadi. Baru-baru ini terekam CCTV, terjadi kecelakaan di Bogor, Jawa Barat. Terlihat tiga anak kecil mengendarai sepeda listrik bahkan salah satunya adalah balita. Saat sedang menyeberang jalan, tanpa memperhatikan sekitar, ketiga anak tersebut ditabrak dari belakang oleh seorang pengendara sepeda motor. Dampaknya pun cukup kuat. Sehingga korban terbentur dan terpental. Beruntungnya, ada beberapa orang yang langsung sigap memberikan pertolongan dan segera mengevakuasi ketiga anak tersebut. Nah yang parahnya gini nih, si orang tua ngelepasin aja anak-anaknya di jalan raya ini ya, pakai sepeda listriknya itu, terus tiba-tiba ketabrak. Nah yang disalahin sih pengendara lain. Padahal si orang tuanya harus instropeksi diri juga. Kenapa dia melepasin anak di jalan raya gitu. Soalnya beberapa kejadian belakang ini kebanyakan salahnya dari si anak-anak yang bawa sepeda listrik. Jadinya kalau dilepas ke jalan raya sangat berisiko ketabrak sama motor aja deh. Sama motor-motor ini, motor-motor 150, 250 cc aja itu sepeda bisa remuk sama motor. Apalagi anak-anaknya. Nah ini ayam nih, aduh nih ayam ganggu aja bangke. Nih nih nih, kayak gini nih. Udah di jalan raya nggak pakai helm pula. Nah kayak hal yang tadi itu. Itu kecepatannya berapa sih? Gue nggak pernah nyobain sepeda listrik sih sebelumnya. Ada ya kali ya 40 km udah bisa ya? Sepeda listrik yang ukuran tadi itu. Nah itu kan udah kategori lumayan cepat tuh pedanya. Udah bisa kecepatan 40 km tuh udah termasuk kencang itu. Tidaknya harus pakai helm lah penggunanya. Penggunanya itu. Ini rata-rata nggak pakai helm. Terus yang bawa bocil-bocil. Jadi cukup membahayakan bagi pengguna jalan lain dan si bocil-bocil itu sendiri. Kadang mereka malah lebih arogan di jalan. Ditambah lagi sepeda listrik itu kan nggak ada bunyinya guys. Iya kan? Nggak ada bunyinya. Jadi untuk beberapa tipe-tipe pengendara. Mereka tidak enggak. Bahasanya ada sepeda listrik di samping mereka. Jadi ya gitu. Bisa agak ketahuan sepeda ini. Dan tiba-tiba nyelonong aja gitu kan. Nah di tipe pengendara yang seperti itu mereka bakalan kaget. Karena menar-benar nggak ada suaranya malah. Masih mending motor listrik sama mobil listrik masih ada bunyi motor listriknya kan. Bunyi nyong-nyong-nyongnya itu. Sedangkan kalau sepeda listriknya sejauh ini gue dengar. Yang rata-rata banyak dipakai sama orang di sini. Itu mereka benar-benar nggak ada bunyinya. Motor listriknya itu benar-benar nggak kedengaran. Nah itu memang harus si pengguna sepeda listrik ini benar harus hati-hati. Dan sering-sering aja bunyi-bunyiin klaksonnya. Biar lebih aman di jalan. Nah kalau bisa sepeda seperti itu. Yang motor listriknya kecil. Mesinnya kalau bisa ya untuk penggunaan komplek rumah aja. Atau kalau mau dipakai jalan raya ya orang dewasa. Terus pakai helm kalau bisa ya pakai helm. Bukan kalau bisa malah harus pakai helm sih. Karena di jalan asfal itu nggak lunak bro. Bahaya asfal itu bro. Dan setidaknya kita melindungi hal yang berharga di badan kita. Itulah fungsinya helm tersebut. Ya semoga lah ya yang punya sepeda listrik bisa paham dan ngerti maksud gue itu apa. Dan untuk adek-adek yang suka banget nih bawa sepeda listriknya ke jalan raya. Itu mending kalian pakai di komplek aja. Nanti tiba-tiba kalian ditabrak di jalan. Terus yang nabrak kabur. Nah gimana tuh. Orang tua kalian juga yang susah. Ya sebaiknya ada pengawasan dan diawasi penggunaan sepeda listrik ini sebaiknya. Menurut gue untuk beberapa waktu ini. Karena ya teman-teman juga tahulah pengendara-pengendara kita yang memiliki kendaraan konvensional aja. Seperti motor, mobil masih ada kesalahannya. Ya termasuk gue. Kita kan gak tau. Karena di jalan ini hal-hal tak terduga sering terjadi. Jadi kita gak tau kita yang akan nabrak atau kita yang akan ditabrak. Itu aja. Bukannya gue gak support sepeda listrik atau kendaraan listrik. Malahan lebih bagus, lebih irit malahan. Kita biaya perawatan untuk permesinan ganti oli aja itu udah gak ada guys. Tapi ya sesuaikan lah penggunaan kendaraan tersebut di tempatnya ya. Kalau sepeda listrik yang motor-motornya kecil itu motor listriknya kecil ya usahakan lah. Gak usah lah dibawa ke jalan raya. Nah kalau sepeda listriknya yang motornya gede boleh lah. Nah tapi gunakan lah helm dan perangkat safety lainnya. Minimal helm lah guys. Helm, minimal helm. Oke lah kita tutup vlognya sampai sini. Gue Inomoto Vlog. Keep safety, keep riding. See you and bye-bye.